ring pistonnya ternyata bukan dari produk TKRJ woi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Belek Project di video kali ini spesialnya saya akan mereview komponen mesin duatak ya jadi ini saya akan mereview piston produk TKRJ ya ini ya piston produk TKRJ ini piston yang sudah terkenal di kalangan dunia otomotif khususnya motor duatak ya jadi piston ini kita akan pasang nanti di Yamaha airacking ya sebelum kita pasang kita akan mereview dulu ya secara lengkap saya akan timbang beratnya dari pen pistonnya dari pistonnya saya akan timbang berapa sih beratnya apakah lebih berat dari originalnya atau lebih ringan dari originalnya maka dari itu simak terus video saya guys terutama yang belum subrek jangan lupa tekan tombol subreknya saya ragari yang lain juga tau kita langsung ke reviewnya salam gaspol disini sudah saya siapkan timbangan ya timbangan dengan satuan gram oke sudah saya siapkan terus ini apa piston TKRJ nya ya yang akan kita review dan kita akan timbang berapa gram kasih berat piston TKRJ untuk Yamaha airacking ini ya ini ukuran standar guys ukuran standar ya ukuran 0 oke kita akan unboxing jadi piston ini harganya kurang lebih sekitar 350 ribu lumayan mahal ya untuk piston dengan produk 2 tak itu sendiri ya kalau originalnya itu 200an 230an cuma kalau produk dari TKRJ ini karena kualitasnya lumayan mumpuni ya lumayan bukan lumayan daya ini sangat mumpuni sekali daripada standarnya jadi harganya juga lumayan mahal ya oke kita langsung akan timbang ya disini sudah kita siapkan timbangannya mudah-mudahan terkelihat oleh teman-teman semua yang disana oke kita akan timbang dulu pistonnya ya tanpa isi tanpa pen ini ya tanpa ring sehar juga berapa sih beratnya oke untuk piston produk TKRJ ukuran standar atau 0 beratnya 142,2 gram guys 142,2 gram ini untuk pistonnya ya oke kita akan lanjut untuk penimbangan dari pen pistonnya oke ini produk dari TKRJ langsung ini sudah terkenal di kalangan mesin-mesin dua tak ya intinya kalau kalian main dua tak pasti tahulah piston produk ini oke ini kita akan timbang pen pistonnya untuk pen pistonnya 37,76 gram lumayan berat ya untuk pen pistonnya untuk pen piston standar itu sekitar 30 gram an ini beda 7 gram ini lebih berat ya disarankan buat kalian yang pakai piston TKRJ pennya pakai yang standar ya disarankan itu akan lebih memperingan gerakan putaran mesinnya oke karena beda 7 gram itu sangat berpengaruh di sebuah mesin sepeda sepeda motor ya ini oke ini yang malah saya timbang kedua kali malah beda ini ya 38 gram ini ya guys oke ya saya timbang lagi 38 ya mohon maaf ini saya ulang dua kali ternyata 38 gram 0,55 oke untuk selanjutnya kita akan unboxing ring pistonnya oke ini ring pistonnya ya ini buat kalian yang mau beli piston produk TKRJ ya jadi biar tidak penasaran lagi kita akan review ya untuk pistonnya mohon maaf untuk ring pistonnya sendiri hati-hati pastikan kalau produk dari TKRJ ring pistonnya juga ada catatan TKRJ nya guys ini ya ring pistonnya juga ada ada catatan TKRJ nya ya kadang banyak juga ya penjual-penjual online yang nakal ring pistonnya ternyata bukan dari produk TKRJ ada-ada juga ya guys hati-hati hati-hati memilih memilih apa ya memilih seller ya memilih ini ya kalau beli online karena banyak juga ya yang nakal juga cuma kalau di saya ini tidak kredi guys kalau di saya tidak kredi mudah-mudahan jelas ini gak kelihatan ya oh ini guys ya ini ada TKRJ nya ini ya ini semua ada TKRJ nya jadi ini 100% original ya produk TKRJ dari negara sana Jepang ya oke mungkin itu aja informasi singkat dari saya untuk review piston TKRJ itu sendiri untuk bagian ringnya ini tidak ada got nya kalau untuk yang raw original disini ada got nya ya cuma kalau dari produk TKRJ atau original TKRJ itu sendiri tidak ada got nya ini ya disini rata flat rata ini ya kalau yang original disini tengahnya ada got nya oke guys disini juga ada sir klip nya ya atau sepi pen piston ini ya ini sepinya modelnya model G ya kalau yang original nya model C ini model G cuma keuntungannya untuk model G itu sendiri pemasangannya lebih mudah ya tapi kualitasnya juga sama kekencangannya juga sama ya cuma beda dari pemasangannya aja ini lebih mudah untuk sepi pen piston atau sir klip pen piston versi G itu sendiri mungkin itu aja perbedaannya antara piston TKRJ dan piston original dari Yamaha intinya saran saya kalau kalian menggunakan piston TKRJ pen piston nya disarankan pakai yang original ya mau piston apa aja produk apa aja pen piston nya pakai yang original karena pen piston yang original itu sendiri lebih ringan dari pen piston dari produk yang lainnya ya khusus untuk Yamaha air king itu sendiri oke mungkin itu aja informasi singkat dari saya oke guys terima kasih sudah menyimak video saya semoga video singkat ini bermanfaat buat kalian semua sampai berjumpa di video selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat khususnya menangani permasalahan Yamaha injeksi jangan lupa guys kalau berjumpa dengan saya salam gaspol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati